Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi bersama Renungan Harian HKBP Batam Center Pada hari ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu, Renungan Harian kita pada hari ini Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 Beginilah firman Tuhan Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Firman Tuhan hari ini yang berjudul Menjadi Saksi Ya, kalau berbicara tentang Menjadi Saksi Mari kita ingat Seorang saksi, kalau misalnya kita bahas tentang di satu persidangan Dan ini sudah pernah kita bahas ya Kalau dia disebut saksi adalah orang yang tentu Harus orang yang benar-benar berada di TKP Tidak boleh ada saksi bayaran Saksi adalah orang yang benar-benar ada di tempat itu Orang yang benar-benar melihat Orang yang benar-benar bahkan merasakan Dia tahu dengan jelas Maka dia akan mengungkapkan dengan jujur Saksi adalah orang yang bisa melihat dengan pasti Dan mengungkapkan Artinya dia akan disebut sebagai seorang saksi ketika dia mengungkapkannya Tapi kalau dia hanya diam dan tidak mengungkapkannya Dia tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai saksi Sekali lagi, saksi adalah orang yang mengungkapkannya Supaya orang percaya Bapak Ibu Saudara Saudari Ketika firman Tuhan hari ini mengatakan Menjadi saksi Dia adalah orang yang melihat Dia adalah orang yang merasakan Dia adalah orang yang boleh saja dikatakan berada di tempat itu secara pasti Lalu ketika kita menghubungkan dengan firman Tuhan Kalau firman Tuhan hari ini ditujukan kepada kita Apakah kita ada di TKP ketika Yesus disalibkan? Jawabannya mungkin tidak Atau pasti tidak Sebab itu sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu Tapi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kalaupun kita tidak berada di lokasi di 2000 tahun yang lalu Kita tidak lihat Yesus disalibkan Yesus dicambuk Bahkan dia mati kita tidak lihat Di hari ini sebagai anak-anak Tuhan Kita harus percaya Dan kita merasakan Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Apakah Bapak Ibu Saudara Saudari percaya akan berkat Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara Saudari percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati? Kalau batasnya sebatas percaya Mungkin banyak orang yang bilang percaya-percaya Tapi mungkin belum merasakan Maka pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sudah diberkati? Harusnya Bapak Ibu sudah diberkati? Sebaliknya kalau Bapak Ibu sampai sekarang belum merasakan berkat Tuhan ya Mungkin kita tidak bisa disebut dengan saksi Nah orang yang disebut dengan saksi Kristus adalah orang yang sudah merasakan berkatnya Bahkan yang paling utama adalah saksi Kristus adalah orang yang percaya Merasakan dan meyakini bahwa dia juga sudah diberkati Sudah diselamatkan Jadi Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu Adalah Yesus yang sudah menyelamatkan orang-orang bahkan kita Bapak Ibu pertanyaannya adalah sekali lagi Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan? Kalau Bapak Ibu percaya Maka hari ini juga Bapak Ibu boleh dikatakan sebagai saksi Untuk itu Kalau kita yakin bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita Dia yang juru selamat itu Kita mau harus semakin lagi, semakin lagi, semakin lagi bertambah-tambah banyak orang Karena persoalannya adalah masih banyak orang yang belum percaya Masih banyak orang yang belum yakin bahwa dia sudah diselamatkan atau tidak Nah ini dia Kalau dia belum yakin kita mau turut serta membantu Supaya dia juga turut diselamatkan Kita rindu supaya semakin banyak orang yang diselamatkan di dalam Kristus Kiranya semakin bertambah-tambah orang yang selamat Karena percaya, karena yakin bahwa Yesus menyelamatkan dia Yesuslah juru selamat di dalam hatinya Yesuslah Tuhan di dalam hatinya Mari kita menjadi saksi Kristus Sebab kita sudah melihat dan merasakan bahwa Dia sudah menyelamatkan kita Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Untuk menjadi saksi-saksi Kristus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih